Setelah pedukuhan ini banyak penghuninya, Kiai Ageng Kribik jengkar dari pedukuhan ini menuju ke arah barat hingga sampai di Jatinom. Jengkar dari dukuh ini ke Jatinom atau jengkar dalam bahasa Jawa, jengkare menjadi jungkare. Nyai jengkare disuruh menetap dan sesekali dikunjungi Kiai Ageng Kribik. Menurut cerita para sesebuh, Kiai Ageng Kribik tiap bulan puasa mengimami sholat tarweh di Jungkare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilayah Klaten selain dikenal sebagai salah satu pusat penyebaran Islam pada jaman wali juga merupakan wilayah perjuangan saat terjadinya Perang Jawa atau Perang Tiponegoro yang berlangsung dari tahun 1825 hingga 1830 Masehi. Sehingga banyak melahirkan kisah maupun legenda di masyarakat wilayah Klaten. Salah satunya adalah legenda Jungkare yang terletak di desa Jungkare, Kecamatan Karanganom, Katen, Jawa Tengah. Lalu bagaimana legenda tersebut? Sebelum kita lanjutkan silahkan subscribe terlebih dahulu bagi mitra DMTV yang belum subscribe agar channel ini lebih berkembang lagi. Dikutip dari laman jungkare.karanganom.klatenkap.go.id Desa Jungkare menurut riwayat dahulu berupa hutan pelukar banyak ditumbuhi gelagah alang-alang. Kemudian datanglah di tempat ini dua bersaudara yang selanjutnya disebut nama Nyai Jengkare dan adiknya Kiai Ageng Kribik. Dua orang ini kemudian membakar hutan pelukar kemudian di tempat bekas pembakaran ini dijadikan pendukuhan dan ditanami bermacam-macam tanaman pohon. Kalau dilihat peta desa ini, pantas dahulu bekas api pembakaran sebab bentuknya di tepi berliku-liku. Tanaman peninggalan Nyai Jengkare yang sekarang masih hidup ialah pohon nangka gede. Setelah pedukuhan ini banyak penghuninya, Kiai Ageng Kribik Jengkar dari pedukuhan ini menuju ke arah barat hingga sampai di Jatinom. Jengkar dari dukuh ini ke Jatinom atau Jengkar dalam bahasa Jawa Jengkare menjadi Jungkare. Nyai Jengkare disuruh menetap dan sesekali dikunjungi Kiai Ageng Kribik. Menurut cerita para seseboh, Kiai Ageng Kribik tiap bulan puasa mengimami sholat tarweh di Jungkare. Setelah selesai tarweh di Jungkare, kembali ke Jatinom mengimami sholat tarweh di Jatinom. Desa Jungkare disebut juga Karangjungke karena seorang Bupati Anom Jungkare bertempat tinggal di desa Karang Anom yaitu Bendoro Kliwon Rekso di Puro 1 alias Mutohal. Riwayatnya pada akhir perang di Ponegoro, seorang pahlawan bernama Kiai Mojo, putra Kiai Mojo yang dimakamkan di desa cantik bermarkas di desa Jungkare. Satu pompi pasukan Belanda masuk desa Jungkare untuk menangkap Kiai Mojo tetapi tidak berhasil. Disebabkan kesaktian Kiai Mojo, pasukan Belanda tidak terarah dan anak buah Kiai Mojo bersembunyi di kuah-kuah buatan pasukan Kiai Mojo. Sekarang masih ada terletak di tepi sungai sebelah barat desa Jungkare yang sekarang dikenal dengan nama Rong Perdet. Hal ini karena dahulu ada sapi kecil atau perdet yang dikembala di sungai dekat kuah itu masuk dan sulit keluar lagi. Satu pompi pasukan Belanda setelah beberapa hari di Jungkare tidak dapat menemukan Kiai Mojo dan anak buahnya kembali dan lapor kepada atasannya. Kemudian Gubernur Jenderal Belanda berunding dengan Raja Surakarta membahas bagaimana caranya untuk dapat menangkap Kiai Mojo. Hasil perundingan dikeluarkan sayembara siapa yang dapat menangkap dan menyerahkan Kiai Mojo di Istana Surakarta akan diberi kedudukan pangkat Bupati Anom atau Kliwon Tujuh Turunan. Gelar Tumenggung Sayembara disiarkan ke seluruh kerajaan Surakarta. Mengingat setelah tertangkapnya Pangeran Tiponegoro pasukannya menjadi buyar dan lumpuh termasuk Kiai Mojo rupa-rupanya menjadi putus harapan untuk melanjutkan perang. Maka dipanggilah salah seorang anak buah Kiai Mojo yang tersetia bernama Mutohal disuruh menghadap Raja Surakarta untuk masuk sayembara dan sanggup menangkap Kiai Mojo yang nantinya akan berada di Gleco supaya dijemput dan diserahkan Raja di Istana Surakarta. Mutohal berangkat ke Istana Surakarta, Kiai Mojo berangkat ke Gleco mengambil jalan dari Jumkare, Jebukan, Karanganom, Jurangjero menuju jantih untuk diarah orang tuanya. Kemudian beliau berangkat ke Gleco menunggu murid yang setia yang disuruhnya mengambil sayembara dari Istana Surakarta. Mutohal, Mupu, Sayembara diterima dengan senang oleh Raja, diberi kalung cinde pada lehernya bertanda perintah segera dilaksanakan dan diberi kereta kuda untuk titian dan sejumlah pengawal. Segera Mutohal menuju Gleco sampai disana bertemu Kiai Mojo terus diikat dengan cinde dinaikkan kereta diaturkan Raja di Istana Surakarta. Dan sesudah selesai kesemuanya, Kiai Mojo dibuang ke Ambon Mutohal diangkat Bupati Anom kembali ke Jumkare kemudian bertempat tinggal di Desa Karanganom. Maka beliau mendapat gelar kliwon Karangjungke Rekso Tiburo I. Beliau yang pertama-tama mendirikan pabrik gula tebu menjadi gula batu yang bekas pabriknya sekarang masih ada yaitu Totokan Jalan dari Desa Jumkare sebelah selatan Desa Cepukan Desa Karanganom dan namanya pabrik Karangjungke. Akan tetapi pada waktu beliau menunaikan ibadah haji ke Mekah meninggal dunia di Mekah, pabriknya diambil alih oleh Onderneming Belanda dan dipindah ke timur daerah Karangan sekarang dan makin disempurnakan serta menghasilkan gula pasir nama pabriknya pabrik gula Karang Anom. Berhubung, pimpinan pabrik gula Karang Anom ini masih keluarga raja karena perkawinan. Sedang raja yang berkuasa atas semua tanah, maka areal pabrik untuk tanaman tebu disewanya dari raja dengan mudah, termasuk sawah-sawah Jumkare, Songgogawe untuk kebutuhan pabrik gula tersebut. Penderitaan petani makin berat terus turun-temurun karena sawahnya terus dikulangi dan tenaga diperas oleh Onderneming. Banyak dari orang Jumkare dahulu mengajukan tuntutan kepada raja, berdemonstrasi dan berpanas-panas, serta mengajukan wakil demonstran menghadap Pateh Dalem menyampaikan tuntutannya cerita Mbahar Jotikromo. Almarhum adalah salah seorang yang ikut demonstrasi beberapa hari di Surakarta yang dipimpin oleh Wongsoro Jawatas. Setelah adanya peristiwa itu, di Surakarta datanglah Insinyur Soekarno berpidato di rumahnya Mbah Temang Mangun Pawiro, bahwa Jumkare dalam rangka gerakan kemerdekaan dan menuntut obat buruh. Rupanya rapat tersebut diketahui oleh Belanda dan banyak pemuda Jumkare diambil untuk diurus di Kawedanan Ponggok. Di antara pemuda-pemuda tersebut yang sekarang masih ada adalah Haji Abdullah Hadi dan Ahmad Rustam. Oleh karena wedonohnya baik, tidak mau mengurus dan malah disuruh pulang, tetapi desa Jumkare terus diawasi dengan ketat. Oleh pemerintah Belanda dikirimkan satu pasukan kompeni Belanda yang bermalam di rumah R. Harjo Sudarsal sekarang ini. Menurut perintah tugasnya ke Karangjungke, ditunjukkan desa Karanghanom tidak mau yang namanya Jumkare inilah yang dimaksud Karangjungke oleh pimpinan kompeni Belanda. Jaman perang kemerdekaan desa Jumkare juga menjadi markas pejuang-pejuang para gerilyawan sering menghadang tentara Belanda di sebelah utara desa pada waktu tentara Belanda menduduki Jatinom. Seorang putra Jumkare tewas dalam peristiwa itu ialah Muhtahrir dan dimakamkan di makam daleman Jumkare. Karena seringnya pencegatan gerilyawan kita di sebelah utara Jumkare maka menimbulkan kemarahan tentara Belanda. Desa Jumkare dijadikan Karangabang dihujani api, konon ratusan rumah penduduk dibakar tentara Belanda. Hal ini tidak mengendorkan semangat justru makin kikih penduduk membantu pejuang-pejuang kita untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Desa Jumkare adalah desa yang paling banyak mengalami pergantian pemimpin sejak adanya lurah desa tahun 1921. Pergantian ini hingga sekarang sudah kelima belas kalinya dengan kepala desa kelima belas ialah wakit muhsin dengan masa jabatan 2020 hingga 2025. Dalam catatan sejarah, Kiai Mojo lahir pada 1764 dengan nama Muslim Muhammad Khalifah di desa Mojo yang merupakan putra dari Imam Abdul Ngarif yang seorang mubalik terkenal. Ibundannya adalah Raden Ayu Morsilah yang merupakan adik perempuan Sri Sultan Hamengkubwono III, artinya antara Kiai Mojo dan Pangeran Tiponegoro masih terikat hubungan kekerabatan. Dengan siasat yang dicek pada 12 November 1828, Belanda laki-laki menangkap Kiai Mojo. Kali ini penangkapan itu terjadi di desa Kembang Arum utara Yogyakarta. Pasukan Kiai Mojo lalu dikirim ke Klaten sambil menyanyikan bersama-sama lagu-lagu keagamaan yang menunjukkan tanda kemerangan. Mereka lalu dibawa ke Batavia dan ditahan hingga setahun lamanya. Absennya Kiai Mojo dalam dinamika perang menandai titik balik perjuangan Tiponegoro hingga akhirnya meredup pada 1830. Pada awal 1830, Kiai Mojo bersama lebih dari 60 orang pendapengnya dibuang Belanda ke Minahasa dan istrinya menyusul setahun kemudian. Banyak pengikutnya yang kemudian menikah dengan perempuan lokal. Akhirnya, terbentuklah komunitas baru yang menamakan tempat tinggalnya sebagai Kampung Jawa. Hingga kini, desa tersebut masih bertahan dengan tradisi Ahlus Sunnah Waljamaah atau Aswaja. Dari sumber-sumber terkini, Kiai Mojo disebut sebagai Mbah Guru atau Kiai Guru. Kiai Mojo wafat di tempat pengasingan pada 20 Desember 1849 dalam usia 57 tahun. Nah, mitra dan tidik demikian tentang sejarah dan legenda desa Jungkare yang berkaitan juga dengan kisah perjuangan Kiai Mojo dalam melawan kolonial Belanda pada peristiwa Perang Jawa. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!